Terima kasih telah menonton Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan Hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Berikut adalah cerita tentang Temnosiran dengan jaring laba-laba Untuk menjebak pengurung dan melahap mangsa yang berani melangkah ke hutan favoritnya Narushila Narushila Nama Jepangnya adalah Nerushukura Narushila memiliki julukan sebagai Kagegumo Yang berarti Shadow Spider Atau laba-laba bayangan Narushila termasuk dalam order Seliserata Dari Family Shila Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Narushila adalah Sunken Hollow Primal Forest Everwood Marshlands Munsoon Plains Dan Babda Rainforest Narushila pertama kali muncul di Monster Hunter 4 Tapi dia tidak banyak hadir di title lainnya Sebagai bagian dari Temnosiran yang jumlahnya pun hanya sedikit Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Spirits Dan Monster Hunter Riders Narushila ini sebenarnya memiliki ukuran tubuh cukup kecil untuk ukuran seekor wyvern Hanya saja dia menjadi terlihat jauh lebih besar dan dapat menyangkau lebar berkat dari seluruh lengan dan cakarnya Rata-rata panjang tubuhnya adalah 9,46 meter Tidak termasuk ukuran dari lengan dan cakarnya Narushila adalah monster mirip laba-laba besar yang bukan merupakan kelas Neoptiron atau Carapasion Daripada menjadi bagian dari salah satu dua kelas tersebut Narushila sebenarnya berada di kelasnya sendiri yaitu monster baru yang dikenal sebagai Temnosiran Ini disebabkan karena mandibel atau mandibulanya yang dapat diperpanjang Sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Neoptiron dan Carapasion Karena sifat mandibulanya yang dapat dipanjangkan Narushila dapat dengan mudah menyerang dan menggigit mangsa dari berbagai jarak Biasanya dia akan dengan cepat melebarkan rahangnya sebelum membantingnya Sehingga menimbulkan luka parah pada mangsa yang tersangkut di rahangnya Mirip seperti laba-laba, diketahui Narushila mampu membuat jaring dari sutra yang dihasilkannya di dalam perutnya Dia akan memutar jaring ini untuk mempertahankan wilayahnya dan menangkap mangsa Sarangnya juga diketahui meluas ke tempat-tempat atau rute yang sering dilalui oleh makhluk lain Seluruh sarang Narushila dapat menutupi sistem goa yang luas Dan bahkan dapat mencegah lava mengalir ke seluruh sangken hollow Mencegah lokasi tersebut berubah menjadi seperti volcanic hollow Pedagang, petani, dan ternak-ternak di dunia monster hunter Sering sekali mengambil rute yang sama dengan mangsa Narushila Sehingga tidak jarang menempatkan mereka dalam konflik langsung dengan monster tersebut Beberapa ternak dan bahkan manusia telah diserang dan dimakan oleh Narushila Karena mereka terjebak masuk ke dalam perangkap kematian monster yang tak terlihat itu Narushila sepenuhnya mampu menjatuhkan mangsa besar seperti bird wyvern Bahkan flying wyvern Namun mangsa yang paling disukai Narushila adalah Jipseros Narushila dianggap sebagai predator alami Jipseros Ketika mangsanya tertangkap di jaringnya Narushila akan menyengat mereka dengan alat penyengat yang tersembunyi di perutnya Membuat makhluk malang itu tertidur sebelum menggantung makhluk tersebut dari jaringnya untuk dikonsumsi nanti Lalu Narushila akan menyuntikkan cairan dari pencernaannya ke dalam tubuh mangsanya ini Sehingga ini akan melelehkan organ tubuh sebelum nantinya dia akan menyedot sisa-sisa mangsanya untuk dimakan sendiri Meskipun mangsa favorit Narushila adalah Jipseros Tetapi dia tidak merasa cukup hanya dengan memakannya Para Jipseros juga merupakan sumber daya penting yang digunakan Narushila secara unik untuk keuntungannya selama berada di lingkungan Sebenarnya exoskeleton Narushila memiliki warna putih Meskipun kebanyakan orang-orang jarang melihat penampakan sebenarnya dari monster tersebut Ini dikarenakan Narushila biasanya terlihat mengenakan kulit Jipseros sebagai jubah Narushila akan merobek kulit tubuh Jipseros dan memakainya sebagai jubah Demi membantunya menyamarkan dirinya lebih baik dalam bayangan untuk lebih melindungi tubuhnya dari serangan Terutama dari serangan distrik Dia juga mendapatkan kemampuan racunnya dari Jipseros Racun masih dapat ditemukan di kulit Jipseros dan racun tersebut pun akan mengeras di punggung Narushila Menciptakan kristal beracun yang diteteskan ke tanah saat Narushila sedang bergantung terbalik Racunnya juga akan mengeras di dalaman dibula Narushila Membentuk semacam duri mematikan yang ditemukan di rahangnya Tergantung pada lingkungan spesiesnya Kemungkinan besar Narushila akan menggunakan jenis monster yang berbeda dari Jipseros Demi mengatasi perbedaan lingkungan Seiring bertambahnya usia Narushila, racunnya pun akan menjadi lebih kuat Terutama individu yang kita temui di Monster Hunter 4 Ultimate Narushila versi itu adalah tripe yang sangat berbahaya dengan serangan beracun Dan racunnya pun sangat-sangat mematikan Fakta Unik Nama Narushila diambil dari nama Nergal dan Neosonashila Nergal adalah dewa wabah dan perang dari daerah Mesopotamia Neosonashila adalah nama ilmiah dari laba-laba pendunan bola benang Lalu, sebelum namanya ditetapkan sebagai Nersila Dua calon nama potensial Nersila adalah Azraphael dan Trinit Kemudian, kulit Jipseros di Nersila dapat dipatahkan bersamaan dengan cakarnya Dan duri racun di punggungnya sebanyak dua kali Terakhir, struktur tubuhnya sebenarnya agak mirip dengan karapasion Seperti Damio Hermitor dan Shogun Senator Hanya saja dia memiliki mandibel yang membuatnya menjadi kelas temnosiran Cangkang putihnya ini pun selalu populer di kalangan wanita Dan dianggap sebagai bahan baku kelas atas Varian dan Subspecies Shrouded Nersila Nama Jepangnya adalah Derushukura Ashi Shrouded Nersila dijuluki sebagai Mukuro Kumo Yang berarti Corp Spider Atau Laba-Laba Bangkai Order dan familinya sama persis dengan Nersila biasa Shrouded Nersila adalah Subspecies Nersila yang biasa ditemukan hidup di bukit pasir Subspecies ini memiliki banyak adaptasi yang sama dengan Nersila normal Namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya Dengan sifat nokturnal Shrouded Nersila paling aktif pada malam hari di gurun yang dihuninya Dia tidak memakai kulit Jepseros di tubuhnya seperti saudaranya Shrouded Nersila malah memakai kulit Kezu di tubuhnya selayaknya jubah Shrouded Nersila memakai kulit Kezu untuk memberikan perlindungan dari dinginnya lingkungan Dan tetap menjaga kelembapan tubuhnya Kerangka luar Nersila yang terselubung tidak bisa mempertahankan kelembapan Tetapi kulit Kezu bisa melakukan itu Dengan memakai kulit ini dia akan terlindungi dari panas terik matahari Sama seperti bagaimana Nersila mendapatkan racunnya dari mangsa Gipsros Shrouded Nersila mendapatkan racunnya dari Kezu dan mungkin juga spesies lain di lingkungannya Duri beracun yang mengkristali punggungnya memiliki warna kuning Dan dapat melumpuhkan hampir semua mangsa yang disentuhnya Alih-alih membuat jaringan tersebar di seluruh wilayahnya Shrouded Nersila malah menggali lubang di bawah tanah dan menyergap mangsa dari bawah pasir Keluar dari tanah dengan mandi bulat terbuka lebar untuk memberikan gigitan yang mematikan Meski tidak membuat jaring Shrouded Nersila masih mampu berayun dan melompat dari benang sutranya dengan sangat baik Dengan menempelkan sutranya ke objek terdekat di lingkungannya Atau dengan membentuk pendulum di udara Dia pun mampu berayun dengan sangat efisien Walaupun Shrouded Nersila menggunakan kulit kezu Dia sebenarnya tidak memiliki kulitnya tersebut di area gurun pasir Ketika Shrouded Nersila muda lahir di area bukit pasir Dia akan membentuk layang-layang dari sutranya menjadi seperti balon Dan kemudian terbang mengikuti angin untuk pergi ke lingkungan lain demi mencari makanan Shrouded Nersila muda ini akan terbawa terbang ke berbagai lingkungan Dan beberapa dari mereka akan mendarat di Sunken Hollow Hingga sanggup memakan bangkai saat mereka tumbuh dewasa nanti Ketika mulai tumbuh mereka akan mulai berburu monster lain Shrouded Nersila yang berhasil membunuh kezu akan meninggalkan Sunken Hollow Dan kembali ke bukit pasir selama musim kawin untuk berkembang biak Karena mereka memiliki kulit yang dibutuhkan untuk berlindungan terhadap unsur-unsur di lingkungan tersebut Shrouded Nersila yang tidak berhasil memburu kezu akan berusaha tinggal di lingkungan apapun yang mereka tinggali saat itu Dan berkembang biak dengan individu lain yang tinggal di lingkungan tersebut Diakini bahwa setiap individu bervariasi dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya Dan penelitian sejauh ini pun mendukung kebenaran dugaan ini Bahkan ada juga laporan bahwa Nersila memakai kulit monster yang berbeda-beda di tempat tertentu Yang ditemui dalam game adalah mereka yang kebetulan tinggal di Sunken Hollow Nersila juga masih memiliki hubungan darah dengan beberapa temnosiran lainnya Seperti Rachnoid, Pairantula, Ragnakadaki, dan Pair Ragnakadaki Nah gimana? Kalian suka? Nersila, monster kelas temnosiran pertama yang dibahas di cerita monster Banyak keunikan dari monster terlupakan ini Terlebih karena varian kelas temnosiran yang jarang sekali muncul di title Monster Hunter Tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton